Tidak disini Bisakah kau berdiri Oh ini ya, urusnya Tempatku disisimu lagi Bisa kau Sekali dengar juga memang langsung hafal gitu Easy listening banget lagunya tuh Gampang dia ingat Sebelumnya terima kasih untuk para bermawan di bulan ini Terima kasih telah berdonasi Dan menjadi member di channel ini Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan Amin ya robal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Indoriek Oke hari ini kita mau throwback guys Melihat lagu-lagu lama ya Perform-perform lama dari artis-artis Malaysia ya Nah ini juga ada salah satu request dari subscriber channel ini Yaitu adalah request dari abang Tausuk Record Oke dia minta tolong react so fast bukan disini So fast ini sudah beberapa kali aku reaction guys Ada dua lagunya atau performnya aku reaction kalau nggak salah ya Kalian bisa searching aja di Indoriek gitu Nah kalau bukan disini nih aku pernah dengar juga Pernah aku reaction live tapi terhapus gitu videonya Karena copyright guys Jadi aku bakal ulang lagi lah ya reactionnya ya Nah ini ada performnya di APM 2008 ya Ini dia videonya So fast 2008 ya ini Bukan disini Nah kalau nggak salah ya informasi yang waktu itu aku pernah dapet itu Ada yang komen gitu ini vokalisnya orang Indonesia nih guys ya Kalau nggak salah ya aku lupa-lupa ingat Tapi kan dulu waktu jaman 2008 2000an kayak ginilah banyak juga ya band-band yang Mengambil orang Indonesia sebagai vokalisnya gitu kan ya Nggak tau kenapa itu alasannya kenapa Nggak tau juga aku alasan pastinya kenapa ya So langsung aja kita tengok ya ini ya So fast bukan disini Yuk Ini dari Astro guys Kayaknya pernah aku dengar lagu ini guys Dari intronya pernah aku dengar lagu ini Cuma iya betul kayaknya aku delete karena aku be-rex guys videonya Ini mirip-mirip lagu-lagu Indonesia juga ini Vives-nya ya gitu ya Band-band Indonesia jaman 2008 kayak gini-kayak gini kan Musiknya Kayaknya memang benar ini vokalisnya ini orang Indonesia juga ini Kayaknya ya Kalian komen aja di bawah guys Orang Indonesia bukan ini vokalisnya Keren ya Vokalisnya juga bagus suaranya Punya karakter juga Kalau musiknya ini memang musik-musik jaman dulu Jaman 2008 itu kan trendnya seperti ini kan Jadi kalau menurut aku sih bagus Kalau untuk trend jaman dulu ya 2008 itu Pasti ya wajarlah dia terkenal waktu itu ya Sekarang masih gak ini Masih banyak ini ya Masih banyak ini ya Masih banyak orang yang punya nostalgia dengan lagu ini ya Yang waktu dulu 2008 itu masih sekolah gitu kan Keren Chorusnya juga keren Ini sebenarnya yang lagu keren ya Sekarang masih gak ya so fast ini ya Gak ada lagi kayaknya ya Karena gak ada perform-perform baru gitu di Youtube Biasanya kan ada akustikan Atau di Hot FM biasanya gitu kan Gak ada lagi sekarang kayaknya ya Sudah bubar ya Band banget gitu ya Genre-nya Musiknya Band-bantan 2000an banget Tapi bisa sampai APM ini hebat ya guys ya Berarti band ini waktu dulu tuh gede so fast ini Aku lihat juga di Youtube kan Peratusan ribu Ada yang jutaan Lagunya ditonton Suaranya Luaranya sih punya ciri khas sebenernya ya Cuman gak terlalu terasa gitu karakternya Tapi ini kan band gitu kan ya Jadi ya keren lah kalau menurut aku Keseluruhan karakteristik band ini Emang bener-bener berkarakter gitu Molir looked over Yang keren lagu ya Maafkan Porosnya mangkuk Ambil Tempat ku bukan Disini Bisakah Kau Perdi Tom batu Di sisimu lagi Sekali dengar juga memang langsung hafal gitu Easy listening banget lagunya itu Gampang diingat Memang untuk jualan sih lagunya Kayak siapa ya suara dia ini Kayak pernah dengar suara-suara yang mirip-mirip gini guys Kayak siapa ya Ada band Indonesia yang mirip-mirip gini juga suara dia tuh Aku pernah dengar Tapi lupa aku siapa ya Gampang betul ya Easy banget intinya Chordsnya Komposisinya Simple banget Easy banget itunya Chordsnya, komposisinya Transisinya juga ya Betul-betul memang untuk dijual lagu ini guys Gampang betul Mudah banget diingat Jadi ya pasti banyak orang yang hafal dengan lagu ini Dan banyak orang yang punya nostalgia lah Dengan lagu ini pasti ya Punya cerita sendiri Keren sebenernya Yang ini Borusnya ini ya Racunnya Ada berapa kali pengulangan chorusnya itu di lagu ini Sopas ini ya Ini sudah berapa kali aku reaction ini Kalau kalian searching itu ada lagunya Nah ini ya Satu tahun yang lalu guys Dan bila esok Nah ini juga ada live janjiku ya Yang ini belum ini Yang barusan aku reaction memang belum Antara belum sama Sudah aku hapus guys Karena gue berex Mungkin aku hapus Karena aku sudah pernah dengar lagunya itu Ya memang lagunya Tahun segitu ya Tahun 2008 2000an gitu kan Memang lagu-lagu band kayak gitu Sedang trend banget gitu Trendnya sedang trend band Jadi kalau menurut aku sih ya oke banget Karena easy banget lagunya tadi guys Gampang banget Transisinya, chordnya Lirik-liriknya Pengulangannya banyak banget Tadi kan di chorusnya tadi Oke lah Untuk Sopas yang satu ini juga mantep ya Persembahannya juga mantep guys Sayang banget kalau sudah bubar ya Kalau ada lagi Mungkin dia bikin lagu baru gitu Bisa jadi masih laku guys ya Karena juga punya ciriha sendiri juga Karakter bandnya ini ya Ya nanti kita tengok lagi Persembahan-persembahan yang lain ya Penyanyi-penyanyi Band-band yang best-best dari Malaysia Jadi terima kasih untuk Teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih juga untuk Teman-teman yang sudah menjadi member VIP channel ini Dan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sayonara Sayonara Sampai berjumpa lagi Eh